Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Josh Grab Nursery Pada video kali ini saya akan bahas salah satu Anggur dengan buah berwarna merah dengan tandan yang jumbo atau besar Nah ini seperti ini Ini hanya penjarangan kurang lebih 10% Sangat sedikit yang kami kurangi Dan ini tidak krak Di fase variation Atau perubahan warna beri anggur menjelang pematangan Ini pentingnya kita aplikasi kalsium Untuk mencegah terjadinya krak beri Dan tandannya ini sangat besar Rasanya manis Untuk buah anggur ini Jadi Ini salah satu varian yang saya rekomendasikan Karena yang pertama varian ini mudah berbuah Atau genjah Tandannya cukup besar Jadi menguntungkan jika digunakan untuk Atau dikembangkan dalam skala kebun Terutama agrowisata Untuk petik timbang Karena ini bobotnya lumayan Dalam satu Tandan saja ini lebih dari 1 kilo Hampir 2 kilo bahkan ini Berat ini Dan perawatannya sangat mudah Untuk varian ini Buahnya juga Salah satu buah yang Disukai oleh Pengunjung di kebun kami Meskipun Aromanya tidak terlalu kuat Berbeda dengan Jupiter ya Tetapi ini juga beraroma Walaupun aromanya tidak sekuat Aromanya Jupiter Buahnya tidak terlalu besar memang Tapi jumlah berinya Sangat banyak Bahkan hanya kita lakukan penjarangan 10% saja Mampu berkembang dengan baik Seluruh berinya Ini sebenarnya sangat banyak Buahnya sampai ujung-ujung sana Dengan tandan yang sama Di sebelah sana juga Tetapi untuk konten kali ini Saya baru membuka Satu Fruit cover Tadinya ini kita bungkus Pakai fruit cover Dan ini kita Buka untuk Kita bikin konten Biar teman-teman nanti Tahu Dengan GA310 PPM Varian ini banyak yang tanpa biji Atau seedless Varian ini adalah Varian Kismis Vales Salah satu buah Anggur dengan Tandan Besar Kalau tandan terbesarnya Tetap Dipegang oleh Heliodor Cuma Heliodor Berwarna hijau Sedangkan Kismis Vales ini Berwarna Merah Nih Cukup besar nih Berat Sampai Melengkung Nih Cukup berat nih buahnya Ini lebih dari 3 kilo Untuk Dompolan ini Jadi untuk teman-teman Yang belum punya varian ini Boleh Ini ditanam di Skala hobi Maupun dikembangkan Skala kebun Karena varian ini Termasuk varian genjah Yang mudah berbuah Perawatannya mudah Dan tidak terlalu Boros pupuk Bahkan ini Hanya kita spray Pupuk generatif Satu kali Ke daun-daunnya saja Pohon ini Ketika dipangkas Mampu berbuah dengan baik Pas banget ini Kalau Teman-teman Pemula yang menginginkan Buah hanggur Dengan tandan-tandan besar Kalau untuk hijau Jelas Heliodor Kalau untuk merah Ini salah satunya adalah Kismis Vales Mantap Tandannya Nih Ini berat Nah Pentingnya Kalsium Jadi di saat Kita melakukan Penjarangan yang Sangat sedikit Karena kita Menggunakan Kalsium Dapat mempertebal Kulit beri hanggur Sehingga Tidak mudah pecah Dan Kualitas buah Menjadi lebih Baik Karena ketika kita Panen nanti Jadi lebih awet Tidak mudah busuk Dengan penggunaan Bopuk Kalsium Tidak terlalu besar Memang berinya Untuk varian ini Tetapi Asik dan enak Dilihat Buahnya juga Manis Untuk Buah hanggur Kismis Vales Ini Berbeda dengan Heliodor Kalau heliodor Di sebelah sini Memang Tandanya Jumbo Wow Cuma ini Berwarna hijau Bisa kita lihat Tandanya heliodor Kalau ini memang Anggur pemenang kontes Dengan tandan terbesar Di Ukraina Beberapa waktu yang lalu Kismis heliodor Cukup besar Cuma ini berwarna hijau Untuk kemarin yang bilang Tandanya besar Tetapi Buahnya kecil Waktu itu HSP nya masih Kurang dari 40 Ketika saya bikin video Ini sebenarnya Kismis heliodor Ini varian hijau Dengan tandan besar Dan buah besar juga Ketika nanti Sudah matang Contohnya ini Ini sudah besar Dan ini sudah menunggu Pematangan Varian Kismis heliodor Penjarangan yang pas Rapat Tetapi tidak pecah Bisa dilihat Buahnya rapat sekali ya Tetapi tidak Ini penting Penjarangan seperti ini Jadi penampilannya Juga bagus Dan kita mendapatkan Kuantitas yang Cukup bagus juga Ketika kita timbang Kita jual dengan timbang bayar Karena ini juga Berat Lebih dari 2 kilo Mantap sekali Mantap Berat Kismis heliodor Ini semua heliodor ya Disini ya Kalau ini akademik Kalau ini heliodor Ini pun heliodor Kalau ini yang sudah matang Ini akademik Akademik Pertama itu akademik Jadi yang kita bahas adalah Kismis Veles Si tanden besar dengan beri anggur Berwarna merah Cocok Dikoleksi Maupun dikembangkan Skala kebun Pupuknya ini Di fase vegetatifnya Hanya menggunakan PSP dan NPK Cara aplikasinya Sudah ada di video Saya sebelumnya Dan pupuk pembuahannya Kami hanya menggunakan MKP KNO3 Magnesium Dan boron Spray Pakai tangki Takarannya juga sudah saya bahas Di video sebelumnya Untuk kawan-kawan yang baru Mengikuti video saya Silahkan Di scroll saja Disimak di video saya sebelumnya Tentang Pemumpukan vegetatif Dan generatif Pada tanaman anggur Di kebun Joss Grab Norseri lokasi 2 ini Ini kebun lokasi 2 Jadi dengan pupuk yang Tidak terlalu mahal Dengan dosisnya cukup rendah saja Varian ini Mampu berbuah Dengan tandan maksimal Cukup Bagus dan menguntungkan Ketika kita kembangkan Jadi ini pilihan Salah satu pilihan Warna merah Untuk Bisa kita kembangkan Untuk skala kebun Kismis Veles Kalau hijau jelas Salah satunya adalah Heliodor Sekian dulu Semoga video ini Bermanfaat dan Menginspirasi kawan-kawan semua Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb